ini terbaikan berapa tadi kalau profesi ada alam giga jatuh pertanian sebulan sebulan sekali nisopnya berapa ada yang tahu nisopnya kalau tadi emas perah nisopnya itu 85g emas kemudian lingkat juga sama 85g emas kalau pertanian kalau jatuh profesi berapa 520 kg 520 kg beras ya nanti kita akan coba lihat dari mana kau bisa sambil beras hubungi kau bisa dapat 5g emas oke harus bersalah sengaja biar supaya penasaran oke teman-teman semuanya yang berikutnya ini fenomena yang berzakat belum lagi orang bayar zakatnya sendiri-sendiri banyak orang yang bayar zakatnya sendiri-sendiri ya kan supaya tenar tidak bisa dikumpulkan banyak masih 1,8 bilion masih banyak potensi nah kemudian juga yang dipahami jatuh hanya jatuh fitra saja padahal masih banyak jatuh-jatuh yang lain ya jatuh tabungan dan seterusnya menurut catatan ternyata Yusuf kala itu berzakat 1 tahun itu 2 miliar itu baru yusuf kala ya belum kan pengusaha-pengusaha lain ya baru tanjung kelapa ini bisa saya inginkan bisa lebih banyak sekali kalau diperdayakan nah ini kawan-kawan kita berbicara tentang pikir zakat sebetulnya ini persoalannya yaitu pikir zakat dalam masalah apa zakatul nafs dan zakatul mal zakatul nafs itu objeknya siapa diri harta kita ini diri kita kemudian kalau harta mal yaitu harta kita namanya zakat fitri ini zakat Hai ramadhan pendunayanya zakat fitri di bulan ramadhan maksimalnya sholatid nggak bisa habis sholatid ini habis sholatid kawan-kawan zakat fitra termasuk kata-kawan zakat fitra atau bukan bukan itu dikategorikan segera biasa jadi ini jelas kalau masyarakat kita menyatakan bahwa zakat di bulan ramadhan iya khusus untuk zakat kita kalau untuk zakat malam mesti nunggu bulan ramadhan sesuai dengan haul dan sepuluh tapi ingat tidak semuanya harta yang kita pilih kliki itu harus menunggu haul ya nunggu apa tadi haul mesti ingat apa haul 1 tahun karena ada harta zakat yang tidak tunggu haul contohnya pertanian apa tunggu haul enggak kan ditunaikan saat saat panik kan juga sama saat nunggu Hai nah langsung di gunaikan kecuali tadi emas harus nunggu haul 1 tahun pertanakan 1 tahun kemudian perda apa perdagangan itu nunggu 1 tahun dan ini kalau yang tadi ulama penemuan yang di jumlahnya jangka profesi nunggu setahun nggak kalau nggak saat di panen nah zakat malah oleh karya perdanaiannya saat diperoleh ada yang saat setahun tersimpan tadi emas tabungan ya saham itu setahun eh kawan-kawan punya punya uang banyak beli saham PT angin ribut di saham berapa lembar kurang lebih seratus ribu lembar satu lembarnya berapa duit lima ribu berarti kalau seratus ribu lembar berapa dikali lima ribu berarti berapa berapa duit lima ratus juta ternyata mendapatkan dividen keuntungan keuntungan satu lembarnya seribu rupiah jadi berapa duit seribu dikali seratus ribu lembar jadi berapa dipilih teman-teman untung ya berarti berapa seratus juta satu juta ditambah lima juta jadi berapa 600 juta pertanyaannya kawan-kawan beli saham seperti itu punya uang itu mau dibidakat ya mau dibidakat karena lebih nisah nanti kita dapat 5 gram emas satu gram emas karena berapa berapa duit sih ini yang kawan-kawan yang kawan-kawan harga emas berapa 500 ya ya 500 ada 500 ribu rupiah 500 dikali 85 gram emas jadi berapa duit ayo ini ketahuan ini bukan jadi orang-orang dari IPA orang dari IPA bisa langsung hitung berapa 500 ribu rupiah satu gram emas sekarang berapa 500 ya enggak ya 500 ribu rupiah ni stop batas minimal kita wajib jakat 85 gram emas 500 ribu rupiah dikali 85 gram emas jadi berapa 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 42 juta 500 ribu rupiah tadi kawan-kawan beli saham tadi 500 juta keuntungannya berapa 100 juta enggak total berapa 600 juta ini melebihi nisah nggak melebihi nisah tadi 42 juta 500 maka wajib dikali berapa berapa dikali berapa dikali berapa dikali berapa dikali berapa dikali berapa oke ya nah jakat pahal ini saat di beroleh dikali apa tadi pertanian rikas nah termasuk selama kontemporer tadi profesi oke ya nah kalau saat tersimpan setahun emas perdagangan ini ini harus pertanian kayak pertanian dari peternakan ya peternakan ini saat tahun disimpan kalau jakat fitri kalau dalam liter keras itu 3,5 liter tapi kalau kilogram terlalu lebih 2,5 kilogram tapi kalau dalam lingkungannya itu segera 2,128 tapi dikali jadi 2,5 oke jakat pahal saat diperoleh presentasinya 2,5% 5% ada yang 5% ada yang 20% saat diperoleh tadi kayak rikas ini tahun-tahun dapat hadiah kemudian 2 miliar maka kenanya jakat 20% ini rikas kalau yang saat diperoleh ini model dekat profesi ini ada perbedaan ada yang 29% ada yang 5% tapi umumnya menggunakan 2,5% kalau seharusnya kalau seharusnya simpan emas emas misalkan tambahkan 5 gram emas kalau ternyata punya emas ada 1,000 gram wajib zakatnya berapa kalau dikali 2,5% berapa 1,000 2,5% berapa hmm berapa 25 gram emas ya nah kalau nggak punya batalan diponcel aja gitu tapi kalau nggak bisa ya sudah dituangkan gitu ya ini model yang saya gambar baik sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kalau tidak ada kita lanjutkan kita lanjutkan nah oke silakan kalau yang 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 seperti apa seperti apa saya pernah balik ke dalam 2 harga yang ada yang 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 itu menurut ulama namanya ya harta yang dikembangkan atau bisa juga kategori manus tadi jadi harta yang berkembang itu sepatutnya kalau tanah pertanian kalau pertani tidak panen maka mau di jangka tanahnya dia menghasilkan tapi kalau pertani dia panen Palen tiba-tiba dari berapa ratus kilogram beras, lima ton misalkan, wajib jahat gak? Wajib jahat gak, sesuai dengan hasilnya. Nah, sama juga kawan-kawan, dalam ulama kontemporer tadi misalkan, kalau rumah, kita punya rumah, satu, dua sendiri, itu jangan dinyangkatkan. Tapi kalau punya rumah ada beberapa, misalkan ada tiga, yang duanya disewakan, maka hasil sewaan itu yang kalau sudah memenuhi kisah, maka wajib jahat. Itu yang kata-kata, punya angkot. Nah, punya angkot. Sewa angkotnya itu kalau jasa yang dihitung. Berbeda adalah pertagangan. Kalau pertagangan itu di total, aset dengan keuntungan. Misalkan jualan apa? Jualan mebel. Ya kan, angkot dengan keuntungan digabung, menitotal berapa, nanti diperlangi pengeluaran, maka hasil itulah yang kata-kata. Tapi kalau kawan-kawan, usahanya dalam bidang jasa, umpama mau buat rental internet komputer. Misalkan 50 juta rupiah, modalnya ya. Nah, kemudian, setelah berjalan, ternyata pendapatannya itu 1 bulan 2 juta rupiah. Nah, tinggal kita hitung. Apakah ini bersahat atau tidak? Nah, modelnya rumah yang mana? Pakai model pertanian kan? Model apakah? Artinya kata-kata muka. Menolak-kenolak seperti ini ya. Oke, baik. Oke, baik. Ini pikir. Pikir itu dalam bahasa artinya al-fahima. Al-fahima berarti apa? Paham, kenal, tahu, ngerti. Nah, al-ilmu bilahka misar ayah, kan? Dan seterusnya. Yang semuanya ada dalil-dalil yang secara terinci, yang kata-kata. Kalau zakat, tadi sudah dibahas. Tapi ini mengingat kembali saja. Secara luwet, zakat itu secara bahasa artinya tunggu. Kalau diladis amaliasa kan sudah ada tuh ya. Makna zakat itu atau haro. Artinya apa? Bersih. Al-barokah. Artinya? Berkah. Andumu. Andama sebetulnya ya. Pertama. Artinya? Tumbu bertumbar. As-salahu. As-sulhu. Apa yang artinya? Beres. Ini setidaknya mana dalam zakat? Maksudnya apa ini? At-tohah. Orang yang berzakat, hartanya bersih. Jiwanya suci. Dalinya tadi kita baca. Udmin amwalihim. Saudara-satanku. Untuh. Hiruhu. Watuzak. Ihim. Ya. Tuali ini apa? Ternyata orang yang berzakat itu ada manfaatnya buat kita yang berzakat. Apa manfaatnya itu? Hiruhu. Memersihkan diri mereka. Watuzak. Menyucikan harga. Yang artinya berarti orang yang tadi suci, hartanya, jiwanya, suci, bersih. Maka dijauhkan dari manfaatnya. Maka dari ini ada tuh. As-salah. Orang yang berzakat. Orang yang berzakat akan dijauhkan dari bahaya, malah, malamanya. Nah. Ikhwan apa-apa bilang? Kemudian ada manfaatnya juga dari al-marokah. Orang yang berzakat, hartanya jadi berkah. Apa manfaatnya berkah itu? Ada yang tahu berkah itu apa sih? Seperti. Hah? Apa itu berkah? Bukan warga berkah. Bukan. Berkah itu dalam kamus bermakna. Zia datukir. Apa artinya zia datukir? Bertambah kembangkan. Itu katanya berkah. Atau ada juga yang menyebabkan barokah itu asal katanya birkah. Birkah itu apa birkah? Kalau mau mandi, gimana kita mandi? Kolam. Birkah itu kolam. Maksudnya apa? Kolam itu walaupun kita pakai airnya setiap hari, tetap ada airnya gak? Berkah itu yang namanya simbol berkah. Dihabiskan duitnya sedikit, tapi dipakai terus nikmat rasanya. Itu yang dikatakan berkah. Zia datuk lagi bertambah terus-terus. Makanya kalau ciri-ciri orang berkah, walaupun ibunya tukang nasi uduk, anaknya bisa sanjana, bisa dokor, bisa profesor, bisa berpangfaat. Jadi apa saja, apa sebenarnya tidak dikatakan berkah. Makanya berkat tadi Zia, terakhir bertambah. Seperti halnya kolam ya, walaupun dipakai tetap asal lagi kan? Kecuali kerannya mati. Memakai listrik ya. Makanya tetap bertambah terus dipakai. Makanya binatang yang berkah itu ayam. Betul kan? Ayam, satu hari coba cek, tanya binatang peternakan itu, itu ratusan sampai jutaan yang dibunuh. Tapi tetap ada lah ayam. Hah? Masih ada nggak? Masih ada itu berkah. Tapi ada juga binatang yang nggak berkah, kucing namanya. Dipotong nggak? Bayangkan orang-orang kerja dia tidur. Iya kan? Kemudian ada makanan, orang-orang lain dia ambil ya. Ini yang kategori nggak perkah, mengambil hak orang lain. Dan kucing tahu juga, itu ada apa namanya, ikan itu resmi atau tidak. Itu kucing tahu. Kalau kucing dikasih makanan, dikasih ikan dan ikan resmi, makannya tenang nggak ya kucing? Tenang ya makannya. Di kodayur, tetap aja enak. Tapi kalau dia mencuri, pas naik ke atas, ada tutupan juga atau hubungan lari dia. Nah ini juga sama dengan kita semuanya yang agak-agak. Hartan yang kita miliki itu nanti ada yang menjadi masalah. Kita tanya, hitungan 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5. Tapi tidak semesti loh ya. Tidak mesti kita 2 tambah 3 hasilnya jadi 5. Bisa 2 tambah 3 hasilnya jadi minus 3. Lo bisa begitu ya? Apa sebabnya? Nah kalau kita ilustrasikan, kawan-kawan nanti gajinya, kalau di UMP Jakarta 2,2 juta ya? Anggap 2 juta. Kawan-kawan nanti kerja di mana saja kira-kira? Di lembaga sakar, di karyawan, instansi pemerintah, suasana, dan seterusnya, gajiannya 2 juta rupiah. Resminya, yang halal. Eh, nyari yang tidak halal 3 juta rupiah. Hasilnya jadi berapa? 5 juta, benar kan? Itu karena 5 juta, ini diberikan, ini kemana? Tapi kalau dihitungkan di akhirat itu, itu bukan 5 juta harta kita, jadi minus 3 juta rupiah. Apa sebabnya? Karena harta kita yang aslinya berapa? 2 juta. Jadi walaupun 2 juta dikama 3 juta, hasilnya jadi 5 juta. Tapi harta kita tadi adalah 2 juta rupiah, yang asli ya, yang resmi, 2 juta diambil 5 juta rupiah jadi berapa? Jadi minus 3 juta rupiah. Berarti harta orang lain yang kita bakal, untuk anak, buat suami, buat disini, berarti berapa juta sebulan? 3 juta. Kalau dikali setahun berapa? 3 juta. Berarti 3 juta dikali 15 bulan, kan? 36 juta. Kalau 10 tahun? 360 juta, ini yang perlu dilenuhkan. Maka boleh jadi ada aja pada jaman. Mobil yang tak berangkat. Anak yang tanah umat. Karena kenapa? Harta yang itu ya? Ya gak apa? Ini yang singgung dari Allah gitu ya. Jadi 3 juta itu langsung dikankulasikan. Tapi kalau boleh jadi, orang yang sedekat, yang sebesarnya dikabrak motor, mobil, jadi gak jadi. Dan model-model ya, ilustrasi. Karena Allah nilaskan. Karena Allah nilaskan. Wa mayu yatta illa ya'allahu ma'boja wa yalzuhu min haizu layakasih. Coba cek surat tolak ayat 7. Orang yang bersakat justru tidak berkurang, katanya. Tetapi pertama, surat tolak ayat 7. Surat tolak ayat 7. Sampai menyali. Ya ini kita bahas aja. Jadi kalau disalah-salah, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari hal terlalu-terlalu sempat dan tertentu tadi. Sudah tentuannya ya, siapa yang merobatkan zakat, misahik zakat. Tidak boleh selainnya. Kecuali impak atau sedekah. Sedekah yang surat, bukan sedekah yang wajib ya. Kalau sedekah wajib, itu maknanya adalah zakat. Impak yang wajib, maknanya sekali lagi, adalah jahat. Melainkan sudah ketemu. Surat tolak ayat 7. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu suruh ayat berapa? pernikahan wajah ayat 21 ayat 21 ayat 2 ayat 2 ayat 2 nah ternyata kawan-kawan sebagai calon harus tahu bukan tentang pernikahan saja suruh ayat coba suruh ayat 39 nanti tolong dibaca kalau ada suruh ayat ayat 39 yang Allah tegaskan wa ma'ataitu min zakah turiduna wajah allah kawulah iqa hulbut ibu jadi orang yang bersakat apa-apa saja hata yang kita berikan dari zakat turiduna wajah allah mengharapkan kerinduan Allah kawulah iqa hulbut iqa hul dilipatkan artinya hartanya jadi dorongkan disini ada seluruh buat gantung itu ya oke kalau ngitung-ngitungnya nanti dimana disitu berarti kalau disana lagi ya gak bisa disini ya ada whiteboard atau video biar jelas nanti kalau mata mati ke saat itu seperti apa sih mata mati ke serga seperti apa sih oke tadi sudah dibahas surat telah ayat 7 bicara tentang ini 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 dapat ini 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 yang ini 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 yang ini itu ini bener gak rima ya? orang muktan 10.000 jadi 100.000 bertawa tapi gak perkah itu malah ya ketua tidak bertawa yang bertawa apa justru? zakat dan harta yang tadi kita keluarkan dari zakat turiduna wajahullah wakla ikawun wakla ikawun wakla ikawun maka akan dimakbenarkan jadi gampangnya apa? yang kubu itu riba atau zakat? zakat, minima sepuluh terlibat dalilnya tadi surah alaqa ayat 120 nah kemudian sampai 700 kali riba surah al-Baqarah ayat 261 gimana buninya? masalullah jina yun bikuna amwalu isabilillah kamas salihabba kemudian ambatak sab'asadam bikulisumula niatuhabba terus hilang akhir lagi itu intinya orang yang berlisahkan impak sedekat dibaratkan oleh Allah